Di sini Pak Sanjak Pak Kelana, selalu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pak Batri Taman, Ketua Divisi Sosdikli, Pak Mas Dhani. Baik, kalau total ruangan sampai ke ruangan peristirahatan ada 23 ruangan, dan seluruh dokter adalah pegawai RSU Pesialis dan alat. Kita mempunyai alat-alat dan dokter yang cukup, karena standar kita dari KPU dan kita di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan adalah standar kita dapat periksaan ke Presiden. Jadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Ini ada 10 item pemeriksaan keperiksaan? Ya, 10 item ini ada 10 dokter spesialis kita, Salah satunya yaitu penyakit dalam, yang kedua bedah, yang ketiga bedah tulang, ortopedi, yang keempat itu bedah klinik, yang kelima itu adalah neurologi, kejiwaan, yang ketujuh, THT, gigi dan mulut, bedah gigi dan mulut, pokoknya itu semua item pemeriksaan itu memang menurut standar yang dimintakan oleh KPU pada USPES. Dok, itu tadi dari 20 ke medis itu termasuk dari tim panelis atau penilaian hasil pemeriksaan itu? Bagaimana? Dari 20 ke medis itu termasuk dari tim panelis atau penilaian hasil pemeriksaan itu? Iya, nanti kita di akhir ini ya, semua tim dokter kita mengadakan rapat nanti untuk memutuskan hasil daripada pemeriksaan ini, yaitu pleno di akhir nanti. Lebih kurang kita jadwalkan di jam 11. Mudah-mudahan hasil satu kali lukun kata ini bisa keluar. Jam 11 malam? Malam. Malam, malam. Eh, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!